Didampingi Sekretaris Daerah Yusran Anizam, Bupati Kuguraya Muda Mahendrawan melepas 327 jemaah calon haji asal Kabupaten Kuguraya di Aula Kantor Bupati Kuguraya Jumat Sore. Sebelumnya, calon jemaah haji ini telah mengikuti rangkaian manasik haji yang diselenggarakan oleh Pemkap Kuguraya. Ditemui usai melepas calon jemaah haji asal Kabupaten Kuguraya, Muda Mahendrawan menjelaskan jika pada tahun ini kuota haji di Kabupaten Kuguraya meningkat dari tahun sebelumnya. Dirinya pun berharap kedepannya kuota haji di Kabupaten Kuguraya dapat terus meningkat. Alhamdulillah, Kabupaten Kuguraya sudah 327 calon jemaah haji, jadi sudah meningkat kuotanya. Yang pasti, manasik yang dilakukan juga di Kabupaten Kuguraya, ini juga menjadi salah satu pembekalan, ya sekaligus juga kita memfasilitasilah sedikit untuk kemudahan bagi jemaah haji. Nah, kita masih bersyukur karena kalau kuotanya semakin waktu semakin naik, karena Kuguraya kan memang jumlah yang cukup besar. Jadi, berharap ada tambahan lagi terus, ya, sehingga ini akan memberi peluang lebih cepat lagi yang bisa diikuti, ya. Kalau lagi sekarang sudah rata-rata sudah banyak dari seluruh jemaah yang datang. Muda mengingatkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kuguraya agar selalu menjaga kesehatan, sehingga dapat menunaikan setiap rangkaian ritual haji dengan maksimal. Ia juga berharap penyelenggaran termasuk pelayanan haji berjalan maksimal. Selain melepas para jemaah secara resmi, PMK pun memberikan perhatian khusus kepada para jemaah dengan memberikan transportasi lokal sebesar 1 juta rupiah per jemaah. Sepertapun TV, Pemberitekan.